bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah baterai lifebomb 4 atau baterai litium tanpa BMS ini kebetulan BMS saya rusak ini saya lepas BMS nya bisa lepas ini kalau tanpa BMS itu aman atau enggak, ini baru satu hari berjalan untuk hari ini ini sudah, ini remnya bagus ini sudah 0 arusnya ini, sudah 0 berarti ini cuma beban kerja saja 4,6 ampere, 2,8 ini untuk apa namanya beban rumah saja, ini kita cek nih ini atang ampere nih nah tuh ini cuma 1 ampere nah ini sudah ini, sudah ngerem ini ini akan saya uji coba selama satu minggu ke depan ini saya sedang order BMS ini kebetulan masih belum datang ini saya sekalian tes saya buat konten aman atau tidak apa namanya sebuah baterai litium atau lifebomb 4 ini punya saya ini jika tanpa BMS ya kita buktikan satu minggu ke depan ini hari pertama lebih jelasnya simak terus videonya sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang belum tahu BMS itu apa BMS adalah baterai manajemen sistem BMS itu berbunci sebagai pasif balancing yaitu ada beberapa BMS yang punya fitur untuk balancing kayak macam ini ini BMS ini ini yang rusak ini kebetulan rusak kemarin ini rusak nah terus disitu di BMS ini nih ini ada sensor tegangan di setiap baterai ini sensor tegangannya terus sensor suhu ini sensor suhunya ini sensor suhunya terus rangkaian proteksi pemutus arus rangkaian proteksi pemutus arus ini disini ini menggunakan MOSFET tidak menggunakan relay ini menggunakan MOSFET nah ini kebetulan ini kemarin rusak jadi saya akhirnya memutuskan sementara saya pesan bagi baru itu saya tidak memakai BMS nah untuk fungsi fungsi dari BMS itu ada bermacam-macam seperti tadi saya sebutkan sebagai apa namanya penyeimbang muatan jadi sebagai balancing untuk memastikan semua sel menyelesaikan pengisian pada waktu yang sama lalu mencegah kerusakan melalui pengisian berlebih jadi mencegah overcharging maupun overdescharging selain itu memantau suhu untuk menghindari kerusakan misalnya baterainya terlalu panas dan disini juga berfungsi sebagai cut off tegangan misalnya baterainya sudah penuh ini memutus tegangan memutus tegangan charging jadi charger ke baterai itu diputus sama BMS juga untuk dischargingnya misalnya baterainya itu tinggal 20V misalnya punya saya 8S itu proteksinya itu 2,5V biasanya per selnya itu untuk lithium itu lithium life 4 punya saya itu 2,5V per sel jadi ketika tercapai tegangan 2,5V ini akan memutus arus discharging begitu juga ketika arus chargingnya sudah mencapai 3,65V ini akan memutus arus charging ini fungsinya BMS jadi ini adalah sumber suatu perangkat proteksi menurut saya ini wajib digunakan untuk para perakit baterai lithium nah ini yang jadi pertanyaan adalah bisa tidak kita tanpa BMS maksudnya seperti itu karena banyak aliran tanpa BMS ternyata ada banyak aliran yang tidak menggunakan BMS karena BMS ini kadang ini juga merepotkan ini sangat merepotkan karena gampang sekali error baik yang smart BMS maupun yang stupid ini stupid BMS saya tidak pernah pakai smart BMS saya pakai stupid BMS terus kenapa alasannya karena ini harganya ini harganya ini 430 itu saya baru beli baru itu saya beli yang lebih murah cuma 190.008 S 60 ampere itu sudah cukup oke kembali ke topik membahasanya aman atau tidak tanpa BMS kita lihat ini kemarin rencana saya satu minggu tapi ternyata ini lima hari saya beli BMS saya ini dari Cina sana Kang Mas Paul dari Cina sana kirim ke sini cuma lima hari itu sampai akhirnya saya pasang dan ini kita pantau hari pertama hari kedua sampai hari kelima kita pantau tegangan baterai kita aman atau kita tanpa BMS kita lihat kita gunakan kita coba tanpa BMS kita bisa lihat di SCC ini arusnya sudah 0 watt 0 ampere maksudnya dayanya 0 watt no float aux off ini berarti sudah sudah tidak ngecas lagi ini ini sudah baterainya penuh disini mengalir 4,3 ampere disini 2,8 ampere ini untuk beban rumah saja ini juga kalau kita cek pakai tangan ampere ini kita cek juga dengan tangan ampere nah ini cuma 2,4 ampere ini berarti beban sama ini ngambil dari SCC sekitar 2 dari baterai 2 ampere ini dari sini sekitar berapa itu 4 tambah 267 berarti sekitar 8 ampere ini untuk beban rumah kita lanjut ke hari berikutnya oke seperti biasa di sore hari ini outputnya sudah 0 ini sudah menghentikan pengecasan node charging ini masih masih 4,0 kalau absorb nya itu 7,0 ini masih ini untuk beban rumah ini benar-benar tanpa BMS ini BMS error ini ya mudah-mudahan nanti cepat datang cepat saya pasang saya juga was-was kalau tanpa BMS ini ini BMS yang baru sudah datang ini sudah saya pasang ini video video merakit baterai kayaknya kurang laku ini sudah saya tes ini positif nya ini sudah keluar tegangannya 26,2 ini sudah keluar tegangannya tinggal kita pasang oh maaf ini berantakan sekali ini baru saya kerjakan saya pasang dulu terima kasih di-broth kita kita pasang baterainya tinggal positifnya hati-hati ini positif nih merah nih positifnya jangan sampai bersentuhkan nanti cilakah hati-hati ini kadang keluar apinya kadang nggak mesti kalau baru dinyalakan keluar apinya misalnya kalau yang dari ini apa namanya lu ada beban ini kan ukur lagi 6 avometer kita ukur jangan sampai ternyata protek ini protek nggak kita ukur nah nih 8 ampere ini 8 8 ampere batin BMS nya bekerja dengan baik ini sudah saya pasang kembali oke videonya sudah sampai pada tahap kesimpulan jadi kesimpulannya Bagaimana ini mungkin ada yang nunggu-nunggu mungkin sebuah baterai litium baik Leon maupun lifebombat itu tanpa BMS nah ini nih ini saya ini habis dua ini ini rusak ini rusak ini error karena saya buat main-mainan waktu itu yang ini errornya gara-gara salah prosedur sampai saya buatkan video prosedur pas lepas pasang BMS ini yang ini gara-gara saya ini semuanya human error semuanya ini jadi rugi nih berapa ini ini 330 ini 430 kan duit semua ini oke tahap kesimpulannya bagaimana sebuah baterai litium tanpa BMS aman atau tidak jawabannya adalah aman jika jadi ini settingnya ini di STC nya ini setting STC ini semuanya saya turunkan 1 volt jadi penuhnya itu di 20 29,2 itu kan saya turunkan ini settingnya ini saya setting ini di itunya 28-28 volt jadi kalau chargernya normalnya chargernya itu kan di 28,8 lah ya di 28,8 ini settingannya lifebombat itu 28,8 kalau yang 12 seri itu kan 14,4 ini saya turunkan jadi berarti bukan 1 volt tapi 0,4 ini kalau 12 volt sistem 12 volt itu saya setting itu berarti 14 volt kalau ini di setting 28 volt diturunkan jadi baterainya tidak bisa penuh karena STC nya ini ngerem semuanya tapi ini harus dipastikan bahwa STC nya ini benar-benar mampu untuk menghentikan charging ketika tegangannya sudah tercapai kalau tidak wassalamualaikum baterainya hamil gitu terus ditambahkan lagi satu lagi ini LVD ya LVD untuk batas bawahnya ini kita setting juga pakai LVD saya LVD nya ini aja ada dua nah ini kita setting tegangan bawahnya jadi juga sangat menentukan jangan sampai bablas ini kalau LVD nya rusak itu sampai kehabisan baterainya nggak bisa di charge lagi assalamualaikum pamitan tanpa permisi mati resikonya itu tanpa BMS itu ada dua satunya kembung kalau over charging kalau over charging ya baterainya assalamualaikum juga jadi satunya SCC ini kita setting jangan sampai penuh terus untuk LVD nya jangan sampai baterainya kehabisan itu jadi bisa aman terus ditambahkan lagi saya juga menambahkan aktif balancer ini ini saya sembunyikan di sini nah itu juga ada aktif balancer lima ampere disitu tuh ngumpet disitu itu untuk keseimbangan baterai jadi kesimpulannya bisa tanpa BMS tapi dengan syarat seperti yang saya sebutkan tadi kalau saya saya nggak mau menanggung resiko saya wajib pakai BMS karena saya sering tidak di rumah jadi biar aman karena ini sebagai sistem proteksi ya mahal ya wajar namanya proteksi itu mahal ini semuanya sudah berjalan kembali seperti semula saya juga sudah pasang BMS ini lebih kecil harganya juga lebih murah 190 ribu ini kalau ada yang butuh itu saya sertakan link di deskripsi ini saya beli kecina langsung di Shopee itu saja jangan lupa komen dan like nya kalau nanti jarang yang komen jarang yang like yang jarang yang subscribe channelnya ditutup saja karena ya terus terang ini kalau buat video itu juga butuh waktu butuh pengorbanan ternyata jadi youtuber itu nggak enak saya pikir dulu itu enak ternyata enggak ya jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya saya ulangi lagi itu saya cek kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati